Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, kami siang mendatangi rumah anak yang menjadi korban penculikan. Pemerintah dinilai lamban dalam menangani psikologi korban yang mengalami trauma hingga tidak mau sekolah. Selang 12 hari setelah penculikan, kami siang rumah kediaman anak korban penculikan didatangi Wakil Bupati dan Dinasosial Kabupaten Sukabumi. Pemerintah akan segera memberikan bantuan pada korban yang berhasil ditemukan warga dengan mendatangkan ahli psikologi untuk membimbing korban agar bisa pulih kembali secara psikis. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan aparat serta Bupati Cianjur untuk melakukan pencarian. Ya kita bantulah melalui berbagai ormas, LSM, selain juga jajaran pemberitaan dan masyarakat juga menghimpun dana dari pesawat-pesawat pun. Ya kami juga ala kadarnya lah mungkin dari Dinasosial juga. Ayah korban mengaku kedatangan mereka yang pertama kali untuk menenai kondisi anaknya. Ayah korban berharap anaknya segera mendapatkan bantuan psikolog karena trauma jika bertemu dengan orang yang baru dikenalnya. Katanya gini, kalau belum ketemu Farhan, enggak sekolah, itu aja ketemu katanya. Kau udah ketemu dan ada alasan dia tuh kalau bawa sekolah takut ditanyain sama temen-temennya atau dikerubutin. Seperti yang sudah-sudah ketemu di pasar ciranjang. Minggu lalu, dua bocah sekolah dasar negeri Mangkalaya II hilang diculik saat bermain di perlintasan kereta api di kampung Cibatupos, desa Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Keduanya dijadikan pengemis oleh pelaku yang kini tengah dikejar aparat kepolisian. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.